Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatulil muttaqina fala utwana ila ala al-zalimin Ash'hadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh al-mabu'us rahmatilil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Saudara ku kaum muslimin Dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Alhamdulillah kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini Kita kembali bertemu dalam kajian di kitab Bulugul Maram Semoga apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita Semoga menjadi kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabiyina muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada isteri-isteri beliau Keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau Ritwanullahi ta'ala ajma'in Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas petunjuk nabiyina Sallallahu alaihi wa ashabihi wa ashabihi wa ala yamiddin yang berbicara tentang setiap kebaikan sadaqah. Seperti biasa, kita akan bacakan hadisnya. Mualif, semoga Allah merahmati beliau dari Jabir, semoga Allah meridainya, dia berkata, Kala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Kulu ma'ruf, setiap kebaikan sadaqah adalah sadaqah. Hadis fi ma'akhrajahu al-Bukhari, fi kitab al-adab, babu kulu ma'rufin sadaqah. Saudara ku yang kami muliakan, a'zaniya Allah wa'iyakum jami'ah. Hadis ini, ya, mu'alif hadal kitab mengingatkan kepada kita semua, diantara petunjuk Nabi SAW yang menegaskan kepada kita semua bahwa setiap sesuatu kebaikan atau setiap kebaikan itu adalah sadaqah. Dan ini tentu kabar gembira buat kita semua, di mana setiap kebaikan yang dalam hal ini adalah ma'ruf, ya, kebaikan, ya, sesuai dengan syari'at Allah Jalla wa'ala, dan lawannya adalah diduhu, iaitu bungkar, kemungkaran, sesuatu yang diharamkan dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW. Maka oleh karenanya, sekali lagi hadis ini, ya, menegaskan dan petunjuk buat kita semua bahwa setiap yang namanya kebaikan itu adalah sadaqah. Dan tentu bagi kita, seorang raku, kaum muslimin dan muslimat yang dimulihkan oleh Allah SWT, di sini, ya, mu'alif hadal kitab menegaskan dengan mengatakan, ya, hada minal kalimatil jami'ah. Dan hadis Nabi SAW ini diantara bentuk minjawami'il kalimnya Nabi SAW, ya, artinya, ungkapan yang begitu pendek dan mamun maknanya begitu dalam dan luas. Dan oleh karenanya, beliau mengatakan, Kulu ma'rufin fahuwa sadaqah. Jadi, setiap yang namanya kebaikan, dia adalah sadaqah. In qobal ta sahibaka biwajihin talqin fahuwa sadaqah. Begitu diantara bentuk ma'ruf itu, jika kita, ya, bertemu dengan saudara kita, dengan wajah yang berseri, maka itu bentuk diantara sadaqah. Dianahu ma'ruf, karena itu sesuatu yang ma'ruf, ya, sesuatu perbuatan yang baik. In a'taytahu syai'an walau qalilan fahuwa ma'ruf. Begitu pula kalau seandainya kita memberi sesuatu kepada saudara dan saudari kita, meskipun itu sedikit, maka itu juga bentuk diantara kebaikan, maka itu juga merupakan sadaqah. Begitu pula seandainya kita memaafkan saudara dan saudari kita jika salah, dan itu perbuatan ma'ruf, maka itu juga merupakan sadaqah. Begitu pula kalau kita menafkahi, ya, keluarga kita, istrin, anak-anak kita, itu juga bentuk diantara ma'ruf, dan itu juga merupakan sadaqah. Begitu pula kalau seandainya kita meminjamkan sesuatu kepada teman kita, maka itu juga bentuk diantara ma'ruf, kebaikan, dan itu juga sadaqah. Kalau begitu, berarti setiap yang namanya kebaikan yang kita kenal dengan dalam istilah syari'i ma'ruf, maka dia merupakan sadaqah. Dan lawannya, berarti setiap yang namanya kemungkaran, maka itu bukan sadaqah. Karena kemungkaran itu wajib untuk kita hilangkan dan kita jauhi saudara yang kami muliakan. Oleh karenanya saudara yang terahmati oleh Allah SWT, hadis ini kata mu'allif, al-gherdu min hadhal hadis, dan tujuan dari hadis yang mulia ini yang tadi kita dengar, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam arada min ummatihi, nabi menginginkan dari ummat ini, an yata'amalu bil ma'ruf, untuk bermu'amalah, iaitu berbuat yang namanya kebaikan, wa'kulu ma'rufin fa'inahu sadaqah, karena setiap yang namanya kebaikan, itu merupakan sadaqah. Bahkan kalau kita melihat di hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita sering mendengar, di antara hadis yang diriwakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Rehrah, imam akhrah jahu imam al-Bukhari dan muslim, ketika nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, di antara bentuk sadaqah, dan bentuk-bentuk ma'ruf, semisal persaal sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'adil bainath ithna ini sadaqah. Jadi saat kita, dua saudara kita berselisih, dan kita mendamaikan menjadi hakim yang adil, maka itu juga bentuk merupakan sadaqah, karena itu ma'ruf. Bahkan nabi mengatakan lagi, وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ فَتَحْمِلْهُ عَلَيْهَا Atau engkau menolong saudaramu, kemudian kamu angkat, naikkan dia di atas dabbahnya, maka itu bentuk di antara sadaqah. أَوْ تَرْفَعْ لَهُ عَلَيْهَا مَتَعْهُ Atau kita bantu saudara kita dengan mengangkat barang-barangnya di atas kendaraannya, maka itu juga bentuk di antara sadaqah. Bahkan nabi mengatakan, وَالْكَلِمَةُ تَيْبَةِ dan kalimat yang baik itu juga merupakan sadaqah. Bahkan nabi juga mengatakan, وَبِكُلِ خُطْوَةٍ تَمْشِحَ إِلَى الصَّلَةِ Sadaqah, bahkan setiap langkah yang kita langkah ke masjid untuk sholat, maka itu juga merupakan sadaqah, karena itu ma'ruf. Bahkan وَتُمِيْتُ الْعَذَىٰ أَنِ الطَرِقِ Sadaqah, bahkan saat kita menghilangkan gangguan di jalan, maka itu juga merupakan sadaqah, karena itu ma'ruf, perkara yang baik. Maka ini diantara petunjuk dari Nabi SAW, di mana Nabi menginginkan agar umat ini selalu berbuat baik di sisi Allah SWT dalam kondisi dan apapun, dan tidak ada sesuatu yang sulit baginya, karena setiap yang namanya ma'ruf kebaikan, maka itu merupakan sadaqah. Bahkan dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW mengatakan, إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٍ Saat Nabi ditanya, oleh sahabat Nabi Ritual Allah Ta'ala Ajma, Nabi mengatakan, إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٍ Sesungguhnya setiap yang namanya tasbih, ucapan subhanallah, itu merupakan sadaqah. وَبِكُلِّ تَقْبِرَةٍ صَدَقَةٍ dan setiap yang namanya takbir, Allahu Akbar juga sadaqah. وَبِكُلِّ تَحْلِلَةٍ صَدَقَةٍ dan setiap yang namanya pujian kepada Allah, Alhamdulillah, itu merupakan sadaqah. وَبِكُلِّ تَحْلِلَةٍ صَدَقَةٍ dan setiap yang namanya kalimat, لَا إِلَهِ اللَّهِ juga merupakan sadaqah. وَأَمْرٍ بِمَعْرِفْ sadaqah, memerintahkan perkara yang ma'ruf, merupakan sadaqah. وَنَهْيٍ أَنْمُنْكَرْ yang menjaga yang dari kebongkaran, itu juga merupakan sadaqah. Bahkan Nabi mengatakan, وَفِي بُطْئِ أَحَدِكُمْ sadaqah. Bahkan, seseorang melampiaskan haw asratnya kepada isrihnya, maka itu merupakan sadaqah. Artinya, سَدْرَهِينَ رَحْمَةِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ Nabi sekali lagi, hadis ini menegaskan bahwa setiap yang namanya kebaikan, dan tentu hadis-hadis tadi yang kita baca, itu bentuk-bentuk diantara ma'ruf, kebaikan begitu banyak. imah kebaikan itu yang kita akan kembali kepada diri kita, semisal kita mengucapkan tasbih, kemudian takbir, سُبْحَانَ اللَّهِ kemudian tahlil, dan itu akan kembali kepada kita, dan kita kembali, yang kita ucapkan antara kita dengan Allah Jalla wa'ala. Ada pun yang dia kembali kepada orang lain, يَعُدْ إِلَى الْأَخَرِينَ yang kita bermuamalah dengan orang lain, semisal kita, Al-Amr Bil-Ma'ruf, pemerintahkan perkara-perkara yang baik, bahkan mencegah sesuatu yang hal yang sifatnya kemungkaran, bahkan menggeser, atau menghilangkan gangguan yang dijalan, ini bentuk diantara kebaikan yang begitu banyak, dan itu merupakan sadaqah. Sekali lagi, سُبْحَانَ الرَّحْمَةِ Nabi Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam, menegaskan begitu indahnya syariat yang mulia ini, di mana setiap yang namanya kebaikan, dia merupakan sadaqah. artinya, sesuatu yang akan berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu, kadar dan kualitas itu sesuai dengan apa yang kita niatkan, karena setiap amal salih itu, salah satu faktor yang mendukung, diantaranya adalah niat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dituntun untuk ikhlas, sebagaimana Nabi Sallallahu alaihi wa sallam katakan, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِنْنِيَانِ karena setiap amal itu sesuai dengan niatnya, وَإِنَّمَا لِكُلِ مْرِئِمْ مَنَا wadah setiap seseorang itu akan diberi, apa nama, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan, kalau dia niatkan perkara yang buruk, maka keburuklah bagi dia, dan sebaliknya, jika yang dia niatkan perkara yang baik, maka kebaikanlah yang Allah akan limpahkan kepada dia. Inilah Saudara Qain Rahmatih alai Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kita membaca, di mana Nabi menegaskan bahwa setiap yang namanya ma'ruf, itu merupakan sadaqah. Kemudian, قَالَ مُعَلِفْ رَحِمَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى kemudian, pengarang buku ini mengucapkan dengan mengatakan, وَأَنْ أَبِذَرْ dan dari Abidhar radiyallahu ta'ala anhu, dari Abidhar semoga Allah meridainya, قَالَهْ dia berkata, قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bersabda, لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ الشَّيْئَةِ Janganlah kamu meremehkan sedikit perkara dari yang namanya kebaikan. وَأَنْ تَلْقَ أَخَقَ بِوَجْهٍ تَلْقٍ meskipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, oleh karenanya saudara kalian rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini, أَخْرَجَّهُ إِمَا مُسْلِمْ كِتَابُ الْبِرِّهِ وَالسِّلَّةِ وَالْآدَابِ بَا بُسْتِهِبَا بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ إِنَّ الْلِقَاءِ Saudara aku yang kami muliakan, ini hadis yang kedua sekali lagi, hadis yang masih berkaitan tentang apa yang tadi kita baca. Di mana Nabi SAW menegaskan, لا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ الشَّيِّئًا Janganlah kamu meremehkan perkara kebaikan sedikitpun وَالَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَقَ بِوَجْهٍ تَلْقٍ Meskipun engkau bertemu dan berpapas muka dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Baik saudaraku, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya وَاللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَمْ بِالصَّوَابِ Saudaraku yang kami muliakan, أَعْزَنِيَ اللَّهُ وَإِيَاكُمْ جَمِيَةً Hadis yang tadi kita bacakan di mana Nabi SAW bersabda dari seorang sahabat yang mulia, Ya Abu Dhar radiyallahu ca'ala'an, semoga Allah meriduhinya, dia berkata Bahwa Nabi SAW bersabda, لا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا Janganlah kamu meremehkan perkara kebaikan sedikitpun وَالَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَقَ بِوَجْهٍ تَلْقٍ Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang bersiri. Di sini saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, jelas di mana Nabi SAW di awal memotivasi kita, mengingatkan dan Nabi menginginkan dari umat ini agar mereka berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, karena kebaikan itu merupakan sadaqah. Nah tentunya di hadis ini Nabi mengingatkan kepada kita semua bahawa jangan sampai di antara kita meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di sisi Allah SWT. Meskipun kita saat bertemu dengan saudara, kita dengan wajah yang bersiri, maka jangan sedikitpun kita meremehkan akan perkara kebaikan saat kita lakukan di sisi Allah SWT. Maka oleh karenanya di sini Mu'alif memberikan sebuah fa'idah kepada kita semua bahawa salah satu di antara fa'idah hadis ini adalah Tidak selayaknya bagi manusia, bagi insan untuk meremehkan perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara yang baik sekecil apapun dia. dan semisal kata beliau, meskipun kalau seandainya ada saudara kita memberi kepada kita sebuah pena kemudian kita tulis di atas kertas dengan pena yang dari pemberian saudara kita meskipun dia tidak memiliki sebuah ka'lam dan kita tahu bahwasannya itu bentuk di antara ma'ruf, tertendang atau tersandung sebuah batu, kemudian anda tarik tangannya dan ini juga bentuk di antara ma'ruf karena kita menolong saudara kita dan ini jangan kita sepilih dengan perkara-perkara sekecil apapun kebaikan saat kita lakukan di sisi Allah SWT. bahkan atau kalau seandainya kita memberikan kepada saudara kita semisal sesuatu yang akan ditulis katakan pena ataupun pensil kemudian dia tulis hanya sekedar menulis untuk menulis sebuah nomor telpon atau namahmu atau alamat maka itu kita katakan itu merupakan perbuatan ma'ruf dan jangan kita hina, jangan kita remehkan jangan kita sepilihkan karena Allah SWT mengingatkan dalam sebuah firmannya dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan apa-apa yang kalian perbuat dari kebaikan sekecil apapun maka Allah katakan sesungguhnya Allah itu maham mengetahui akan hal itu oleh karena dia jangan kita sepilihkan perkara sekecil apapun kebaikan hanya sekedar menggeser sesuatu yang bisa membuat mendorak saudara kita dan yang sebagainya maka kata Allah SWT apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan sekecil apapun sesungguhnya Allah SWT maham mengetahui maka oleh karenanya saat kita seringnya solat berjamaah saat imam mengucapkan kalimat di barang sapa yang beramal sebesar biji darah saja kebaikan maka Allah SWT akan berikan kebaikan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan maka sebaliknya juga orang yang menanam keburukan sekecil bisi darah maka juga Allah SWT akan berikan sesuai dengan apa yang dia tanam yang dia lakukan maka oleh karenanya seorang rahmatia Allah SWT jangan kita remehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di sisi Allah SWT imam dari desain kita dari perkataan dan perbuatan-perbuatan kita dan lain sebagainya bahkan diantara prinsip keimanan seseorang yang kita diajarkan oleh Nabi SAW bahwasannya imam itu dibangun di atas enam prinsipnya dan salah satunya adalah kita beriman kepada hari akhir untuk bina kita beriman kepada hari akhir dan kita tahu bahwasannya tragedi dan peristiwa kelak nanti di hari akhir itu ada namanya al-mizan timbangan yang kita semua akan ditimbang oleh Allah SWT pada hari tersebut bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran dan ini ayat yang sering kita dengar siapa yang kelak nanti di akhirat timbangannya berat di sisi Allah SWT yaitu timbangan-timbangan kebaikannya berat di sisi Allah SWT Allah katakan maka dia akan mendapatkan kehidupan yang radia, senang, bahagia itukah yang kita inginkan dan itu peristiwa akan kita menuju di sana dan itu sesuatu yang pasti dan pasti hari kiamat akan kita masuki dan tragedi dan peristiwa perjalanan hari kiamat kita ada mizan di sana ada timbangan dan Allah kabarkan dalam Al-Quran fa'amma man thakulat mawazinuh padang siapa yang timbangannya berat maka kata Allah SWT maka Allah akan berikan kehidupan yang yang senang radia, yang diridah, yang disenang, yang bahagia tentu kita berharap semoga Allah memberikan timbangan kebaikan kita kelak berat di sisi Allah SWT maka oleh karenanya begitu indah Nabi SAW memberikan petunjuk buat kita bukankah Nabi mengatakan setiap yang namanya kebaikan adalah sadaqah bahkan Nabi di hadis yang tadi kita baca Nabi mengatakan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan untuk Allah SWT meskipun kita hanya bermuka manis atau bermuka senyum kepada saudara kita saat kita berpapasan iya karena Nabi memberikan contoh yang begitu indah karena setiap manusia pasti berpapasan dengan saudaranya entahkah kepada orang tuanya kepada ayahnya anak-anaknya kepada istrihnya kepada tetanggahnya dan kepada teman dan karib kerabatnya dan kepada seluruh kaum muslim pasti dia akan bertapasan dan akan bertemu dan Nabi SAW meskipun kita dengan muka yang berseri-seri muka yang bersenyum ini menunjukkan kepada kita semua bahwa itu pun jangan kita sepilihkan jangan kita remehkan karena sekali lagi kata Allah SWT وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيِّرٍ فَإِنَ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ karena apa saja yang kita lakukan dari kebaikan Allah SWT Zat yang maha mengatauhi seolah-olah dan rahmati adalah Allah SWT Masya Allah begitu indah petunjuk Nabi SAW buat kita semua agar kita terus berada di atas kebaikan dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah agar Allah tidak apa namanya Allah memberikan keistikamu'an buat kita dan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara dalam artian yang mencari pilihkan atau meremehkan kebaikan-kebaikan yang mudah bagi kita untuk kita lakukan kemudian sutra khina rahmati oleh Allah SWT oleh karenanya beliau mengatakan kalau begitu kalau begitu mari kita semangat jangan meremehkan sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan karena setiap yang namanya kebaikan kata beliau sadakah itu merupakan sadakah meskipun engkau berpapasan dengan saudaramu dengan wajah yang berseri kalau sekiranya engkau bertemu berpapasan dengan saudaramu entahkah orang tuahmu isrihmu dan anak-anakmu atau saudaramu dan kalibkan rabatmu dengan wajah yang abus wajah yang yang suram wajah yang tidak enak dipandang maka tidaklah semestinya dan tidak sepantasnya bagi kita untuk melakukan hal itu karena apa hanya sekedar muka yang berseri senyum dihadapan saudara-saudara kita kedua orang tua kita isri kita dan itu merupakan merupakan perbuatannya ma'ruf olehkan rastraqin rahmati oleh Allah semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengaplikasikan dari dua hadis yang berkaitan tentang yang namanya ma'ruf itu merupakan sadakah saudaraku kau muslimin dan muslimat rahimani warahimakum allahu jamiah kemudian kita akan lanjutkan di hadis berikutnya semoga Allah merahmati beliau dari hadis sama dari hadisnya abidhar radiyallahu ta'ala anhu dia berkata kata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idha tabakhta marokatan ya marokatan apabila engkau memasak masaklah kuah faakhthir ma'ah maka perbanyaklah airnya wa ta'ahad jiranak dan kemudian perhatikanlah tetanggah tetanggamu akhrajahumah muslim hadis ini dikuatkan oleh imam muslim sahabat kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan tentu ini diantara bentuk hadis yang memotivasi kita dan mengingatkan kepada kita semua tentang hak tetanggah bukankah nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang mulia ini menegaskan dengan mengatakan idha tabakhta merokatan apabila kamu masak masakan yang berkuah faakhthir ma'ah maka perbanyaklah kuahnya maksudnya airnya wa ta'ahad jiranak dan kemudian perhatikanlah tetanggahmu saudaraku yang kami muliakan tentu hadis ini sekali lagi mengingatkan kepada kita semua untuk ya memuliakan tetanggah untuk memuliakan dan memperhatikan tetanggah justru terkadang tetanggah itu tidak hanya ya orang yang jauh dari kita terkadang tetanggah itu bisa jadi dia adalah orang-orang yang memiliki rahim dengan kita maka hal itu lebih dahsyat karena haknya ada tiga hak tetanggah kemudian hak muslim kemudian hak ya kemudian hak karib kerabat yaitu rahim dan tentu ini perkara yang mesti kita jaga kalaupun seandainya dia bukan muslim yang dari kerabat kita minimal dia memiliki dua hak kepada kita semua hak muslim kemudian hak tetanggah kalau dia bukan seorang muslim tetapi dia memiliki satu tetanggah artinya hak siapapun orang yang berada di tetanggah kita maka tentu entahkah dia hanya hak tetanggah saja atau dia hak tetanggah sekaligus hak muslim atau dia hak muslim hak tetanggah dan hak karib kerabat kita tentu itu hal yang menjadi perhatian buat kita semua dan salah satu diantara bentuk perhatian islam untuk menjaga hal-hal itu semuanya maka nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah solusi memberikan sebuah petunjuk bagaimana kita memperhatikan tetanggah kita dan tentu salah satunya nabi sebutkan apabila kamu masak masak yang berkuah maka perbanyaklah kuahnya kita akan lanjutkan saudaraku di segmen berikutnya wallahu ta'ala alhamdulillah selamat menikmati Saudara ku yang kami muliakan Rahimani wa rahimakumullahu jamia Hadis yang tadi kita dengar Bentuk dan petunjuk Dari Nabi kita Muhammad SAW Bagaimana Nabi mengajarkan kita Untuk memperhatikan hak tetangga Dan salah satu hak tetangga tersebut Yang kita diajarkan oleh Nabi SAW Apabila kita memasak Masakan yang berkuah Maka perbanyaklah kuahnya Dan perhatikan tetangga kita Iya saudara ku yang rahmati oleh Allah SWT Terkadang kita selaku manusia Pasti memiliki gesekan Ya mungkin ya persesia dengan tetangga-tetangga kita Dan salah satunya mungkin sebab karena Ya ada gesekan mungkin karena Anak-anak kita Yang membuat ada gesekan diantara tetangga yang satu Dan tetangga yang kedua Bahkan terkadang Terkadang juga mungkin karena suara-suara kita yang begitu keras Sehingga agak terjadi Gesekan diantara Tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya Maka oleh karenanya Di sana diantara petunjuk Nabi SAW Dan hadis yang mulia ini Hendaklah kita untuk meredahkan Menghilangkan gesekan Atau Katakanlah persesihan Yang mungkin disebabkan oleh anak-anak Atau suara-suara yang mungkin ditimbulkan Dari satu tetangga dengan tetangga yang lain Maka salah satu petunjuk Nabi SAW Dengan memberi hadiah Dan salah satu hadiah itu yang sangat ringan adalah Kita saat masak Saat kita masak Dengan masakan yang berkuah Maka perbanyak adalah Dan tentu manusia Kalau kita memberikan sebuah hadiah Maka dia akan senang Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadiah Nabi bersumpah Demi Allah Kalian tidak akan masuk surga Sampai kalian beriman Dan kalian tidak akan beriman Kecuali sampai kalian saling cinta-mencintai Maukah aku tunjukkan dengan suatu perkara Apabila kalian lakukan hal tersebut Kalian akan saling cinta-mencintai Maka Nabi SAW Apsus salam Bainakum Sebarkan salam Dan dalam hadis Nabi SAW Mengatakan Tahaduh tahab Kalau kita saling memberi Maka kita saling mencintai Dengan memberikan salam Saat kita masak dengan air yang kuah Kemudian kita akan memberikan Tentu akan mengucapkan salam satu sama yang lain Dan kemudian kita saling memberi hadiah Dan ini akan meredahkan persisian yang ada diantara kita Satu tetangga dengan tetangga yang lain Oleh karena Saudara khina rahmati oleh Allah SWT Ini tentu Di antara petunjuk Nabi SAW Untuk kita memperhatikan tetangga kita Karena memperhatikan tetangga Karena tetangga itu memiliki hak atas kita Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Allah mengatakan Wa'budullah Wa'la tushriku bihi syai'ah Wa bilwalidain ihsana Ya Allah memerintahkan Wa'budullah Beribadalah kepada Allah Wa'la tushriku bihi syai'ah Dan jangan mesukutukan Allah dengan sesuatunya Wa'bilwalidain ihsana Dan berbuat Baiklah kepada kedua orang tua Kemudian Allah mengatakan Wa'bidhil qurbah Wa'liyatama Dan juga berbuat ihsana kepada Wa'bidhil qurbah Iaitu karib kerabat Wa'liyatama anak-anak yatim Wa'lmasakin Dan anak-anak yang miskin Wa'ljaridil qurbah Wa'ljaridil Junub Dan kemudian tetangga-tetangga yang dekat Maupun tetangga-tetangga yang jauh Wa' sahibi biljam Dan kemudian teman sejawat Kemudian Wa'bini sabil dan ibnu sabil Wa'ma malakas aimanukum Dan kepada budak-budak sahayamu Dan Allah menegaskan Inna Allah la yuhibbu Mengkana mukhtalan fahuran Allah Tidak menyukai dari hamba-hambanya Yang sombong lagi Congkak Maka oleh karenanya Bentuk diantara Apa namanya Hal-hal yang bisa merusak Seseorang jatuh Dalam perkara sombong Dalam perkara congkak Maka diantara Perintahnya kepada kita Semua adalah untuk kita Menegakkan yang dalam hal ini adalah Allah perintahkan untuk kita Berbuat ihsan kepada Tetangga kita Nah berbuat ihsan kepada Tetangga kita Ini merupakan Perintah Allah Jalla wa'ala Dan cara-caranya Dan salah satu hadis ini Yang Nabi mengajarkan Sama kita Bagaimana kita berbuat ihsan Kepada tetangga kita Tentu Nabi mengajarkan Agar kita Masak Apabila masak Yang berkuah Perbanyalah kuah tersebut Dan itu bentuk-bentuk hadiah Karena Nabi mengatakan Kalau kalian saling memberi Maka kalian akan saling mencintai Dan tentu kalau sudah Saling mencintai Maka ini sebab Seseorang Ya tentunya Sesuatu yang akan Mendatangkan kebaikan-kebaikan Setelahnya Oleh karenanya Saudara kini rahmati Ala Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting Karena Hak Tetangga itu Memiliki hak Atas kita semua Saudara kini rahmati Ala Allah subhanahu wa ta'ala Karena hak tetangga Memiliki hak tetangga Atas yang lainnya Bahkan Dalam hadis Jibril Yang kita ingat Hadis Aisyah r.a Dia mengatakan Samitu Rasulullah S.A.W Aku mendengar Rasulullah S.A.W Yaqul bersabda Mazala Jibril Yusini biljar Dimana Malaikat Jibril itu Senantiasa Terus Mewasiatkan Mewasiatkanku Akan Pentingnya Tetangga Kemudian Sampai Nabi Mengatakan Sampai Nabi mengatakan Aku mengira Bahwa tetangga itu Adalah ahli waris Terhadap tetangga yang lainnya Dan ini menunjukkan Bagaimana Nabi S.A.W Menyebutkan Dari Ungkapan beliau Begitu besar Hak tetangga Atas Tetangga yang lainnya Sampai-sampai Nabi S.A.W Mengira Tetangga itu Akan Mewarisi Mewarisi Bukankah kita Mengetahui bahwasannya Tetangga itu Tidak akan Mewarisi Tetangga yang lain Apabila kita Meninggal dunia Maka kita Tidak akan Mewarisi Harta kita Kepada Tetangga kita Akan tetapi Nabi S.A.W Saat menyebutkan Sampai-sampai Aku mengira Karena Malaikat Jibril itu Ya takar Berulang kali Berulang kali Mewasiatkan kepada Nabi S.A.W Untuk Memperhatikan Tetangga Untuk Memperhatikan Tetangga Dan tentu Kita faham Bahwasannya Malaikat Jibril Adalah Wasilah Yang kita Sebut dengan Malaikat Yang ditugaskan Alayhi Allah Untuk memberikan Wahyu Jadi seakan-akan Malaikat itu Akan memberikan Wahyu dari Allah S.W Untuk Nabi Bahwasannya Apa? Bahwasannya Tetangga Akan mewarisi Kepada tetangga Yang lain Maka oleh Kerana Nabi Mengatakan Aku mengira Hal itu Karena Malaikat Jibril Adalah Malaikat Yang diberikan Tugas Alayhi Allah Menyampaikan Wahyu Malaikat Jibril Akan memberikan Wahyu Kepada Nabi S.A.W Dari Allah S.A.W Bahwa Tetangga Akan mewarisi Tetangga Yang lain Padahal Kita mengetahui Jika kita Meninggal dunia Maka tidak Tetangga Tidak akan Mendapat Warisan Dari kita Nah tentu Ini menunjukkan Begitu Azim Begitu Dahsyat Dan besarnya Bagaimana Hak tetangga Yang mesti Dan harus Kita Perhatikan Maka oleh Karenanya Kalau kita telah Adih hadis Nabi S.A.W Bagaimana Nabi S.A.W Memberikan Cara Dan metode Kita berbuat Ihsan Dan salah satu Hadis yang tadi Kita baca Nah diantaranya Juga Petunjuk Nabi S.A.W Bahkan Para ulama Mengatakan Liljari Min haqqin Bahwasannya Tetangga itu Memiliki hak Yang Beredar Pada dua Pekara ini Beredar Pada dua Pekara ini Pekara yang pertama Adalah kita Hendaklah berlaku Ihsan Jadi Saat kita Bertetangga Dan diantara Hak tetangga tersebut Adalah kita Melakukan Perbuatan Ihsan Karena hal ini Sesuai dengan Hadis Nabi S.A.W Yang Nabi S.A.W Bersabda Dalam hadis Imam Muslim Nabi mengatakan Mengkana Ya Yuminu billahi Wal yawmil akhir Barang sapa Yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Maka Nabi S.A.W Katakan Falyuhsin ila jarihi Maka Dia berbuat Ihsan kepada Tetangganya Hadis ini Dari hadis Abi S.A.W Al-Khuzai Radiyallahu ta'ala Anhu Imam Al-Bukhar Dan muslim Dan salah satu Lafaz yang Nabi Mengatakan Mengkana Yuminu billahi Wal yawmil akhir Falyuhsin ila jarihi Maka hendaklah Orang yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia Berbuat Ihsan kepada Tetangganya Tentu berbuat Ihsan banyak Dan salah satunya Iza tabakhta Merakitan Apabila kalian Masak Masakan yang berkuah Faktir ma'aha Maka Perbanyaklah kuahnya Wata'ahad jiranaka Dan perhatikan Tetangga-tetangga kalian Maka ini Bentuk diantara Ihsan Nah kemudian yang kedua Diantara hak Tetangga Kepada tetangga Yang lain Selain kita Diperintahkan Untuk berbuat Ihsan Kalau kita Tidak mampu Berbuat Ihsan Maka perkara Yang kedua Kata Nabi Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis Dima Akhrajahu Al-Bukhari Wa Muslim Dari seorang Sahabat Nabi Abu Rairah Radiyallahu Cala'anhu Nabi Mengatakan Dengan mengatakan Mankana Yukminu Billahi Waliyawmil Akhir Fala Yukzi Jarahu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Barang Sapa yang Beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Maka Kata Nabi Fala Yukzi Jarahu Maka Tidak boleh Kita Mengganggu Dan ini Prinsip Yang kedua Tidak boleh Kita Mengganggu Imam Mengganggu Dengan Lisan Kita Menggibahnya Mencelahnya Kemudian Dengan Perbuatan Kita Kita Ambil Barangnya Kita Pukul Dan Kita Zalimi Dengan Tangan Dan Kaki Kita Bahkan Tidak Boleh Kita Mengganggu Dengan Sesuatu Yang Lainnya Maka Ini Penting Di Antara Kita Bahwa Kaidah Dalam Kita Bertetanggah Itulah Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Imah Kita Berbuat Ihsan Atau Kalau Tidak Mampu Kita Berbuat Ihsan Maka Kata Nabi Jangan Ganggu Dua Hal Ini Mestinya Menjadi Kaidah Buat Kita Kepada Tetangga Tetangga Kita Dan Salah Satu Di Antara Bentuk Ihsan Kita Kepada Tetangga Nabi Sebutkan Salah Satunya Dan Tentu Juga Kalau Tidak Bisa Kita Mampu Berbuat Ihsan Semisal Apapun Ihsan Tidak Mampu Kita Katakan Tidak Mampu Kita Maka Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Ganggu Tetangga Kita Tak Boleh Kita Mengganggu Tetangga Tetangga Kita Ima Dengan Lisan Kita Menghardik Kemudian Kita Mencelah Menggibah Berdusta Kemudian Yang Kedua Ima Dengan Perbuatan Kita Tangan Kita Ambil Barangnya Kita Bunuh Dia Kita Sakiti Dia Kita Pukulan Sebagainya Maka Itu Hal Yang Tidak Dibolehkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Oleh Karenanya Disini Mu'alif Mengambil Sebuah Fa'idah Dengan Mengatakan Anal Insan Maka Salah Satu Fa'idah Hadis Ini Bahwa Beliau Mengatakan Anal Insan Seseorang Manusia Itu Semestinya Untuk Memperhatikan Tetangga Tetanggahnya Dan Salah Satunya Dengan Kita Berbuat Ihsan Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Muliakan Tetanggahnya Dan Ini Di Antara Bentuk Salah Satu Kita Berbuat Ihsan Nah Yang Kedua Beliau Mengatakan Inayatul Insan Biljam Andalah Manusia Itu Memperhatikan Tetanggahnya Dimana Nabi Menyebutkan Di antara Perhatian Nabi Kepada Tetangga Sampai Sampai Nabi Memberikan Sebuah Petunjuk Hanya Sekarang Sekedar Masalah Masak Memasak Nabi Mengatakan Kalau Kamu Masak Masak Yang berkuah Fa Akhtir Ma'aha Maka Perhatikan Perbanyaklah Airnya Dan Nabi Ingatkan Lagi Dan Perhatikan Tetanggamu Dan Ini Menunjukkan Tentu Bagi Kita Hendaklah Memperhatikan Tetangga Tetangga Kita Nah Kemudian Dia juga Mengatakan Di antara Faidahnya Kata Belah Setiap Manusia Itu Selalu Harus Memiliki Tekad Dan Yang kuat Dalam Berbuat Kebaikan Karena Ini Di antara Hal Yang Mesti Dan Harus Diperhatikan Oleh Setiap Manusia Untuk Selalu Berbuat Kebaikan Dan Kemikian Saudaraku Karena Waktu Sudah Habis Dan Tentunya Semoga Tiga Hadis Yang Berbicara Tentang Kebaikan Yang Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Salah Satunya Berkaitan Tentang Tetangga Mudah-mudahan Kita bisa Mengaplikasi Dalam Kedua Sehari-hari Wallahu Sat striking Tengah Terima kasih.